Iya ini penyaring sampah Iya bawahnya udah ada konfire nya Itu konfire naik yang atas pak Yang ada torrent nya Itu yang naik Oh iya temen temen ini jalan mengerang Ini jalan mengerang Assalamualaikum Waalaikumsalam Permisi pak Permisi pak Saya dengan Pak Tapa Yang biasa membahas tentang pengelolaan air di Jakarta Pak mau menanyakan tentang skada ini Ataupun superficial control and data acquisition ini Seperti apa pak Tapi sebelumnya perkenalkan itu pak Nama saya Alvin pak Jadi operator disini pak Oke jabatan bapak sebagai apa nih pak Operator pak disini Nah pak ini alhamdulillah saya cukup beruntung nih pak Bisa ada di tempat ini Dan saya menanyakan langsung Sistem skada di rumah pompa Poli berkambar ini Nah pak Puntun pak Bisa langsung ke layar pak Jadi kita bisa Operator pak Dari atas dulu nih pak Ya ya Dari atas ini dari Sweet gear incoming Incoming itu artinya masuk pak Dari PLN kita masuk Nah kita langsung ke lari pompa dulu aja ya pak ya Nah dari PLN masuk incoming Terus outgoing Outgoing dari PLN Keluarin dari sini pak Nah ini it coming lagi It coming travel Nah it coming travel Nanti dikeluarin lagi Nah ini ada di ke pompa Kebetulan yang Yang nyala Cuma pompa 3 pak Sweet gear Outgoing Outgoing kan keluar pak Nah keluar nanti ke pompa 3 Pompa 3 baru bisa hidup pak Oke Nah terus Ini kan tadi lari kesini Kita lari kesini lagi Ini outgoing Outgoing 2 Ini outgoing 1 Outgoing 2 Outgoing 2 itu fungsinya buat apa Buat Convire datar Convire naik Biar apa Buat jalanin Namanya penyaring 1 Penyaring 2 Penyaring 3 Ini penyaring sampah pak Terus Kita coba hidupin Apa gimana pak Boleh pak Tapi sebelum Sebentar Berarti ini 100% Menggunakan PLN pak ya Aliran listrik disini Iya pak Ini 100% Pak pakai PLN Kalau misalkan PLN mati Ada namanya Jenset Ini Kapasitas berapa itu pak 2500k Oh pak Oh pak Bener banget ya Iya pak Nah pak Saya mau nanya nih pak Ini apa ini pak Ini elevasi Nah Ini airnya kan ini kecil pak Nah kita sensor air Nah ini air hulu Air warga pak Jadi kita patokannya disini pak Air hulu Oke Yang ini air hulu ya Iya pak Ini air hulu Air warga Oke Air air warga Ini air laut Kita patokannya disini pak Dua ini kita patokan Oke Nah elevasi berapa air itu di pompa pak Nah Di elevasi sekitaran 30-40 Kita lihat dulu air hulu Nah Apa turunnya Lama apa enggaknya Oke Kalau misalkan turunnya lama Kita aktifin pompa 2 Pompa 2 Iya Jadi dua pompa aktif Kalau misalkan masih lama lagi Aktifin pompa 1 Dika pompa aktif pak Itu pasti air turun Oke Oke Nah pagi ini dilakukan pompa ada berapa pak Pagi ini baru satu pompa udah cukup pak Cukup pak ya Iya Oke Nah Boleh gak pak Dinyalain satu pak Oh oke Biar teman-teman bisa lihat nih pak Nanti kita melihat menggunakan drone dari luar pak Siap pak Ini nyalakan saja pak Iya Oke Nyalakan kita dari nyalakan Confire data dulu Oke PC TV kelihatan Ada Nyala Confire naik Ini buat nyaringin sampah dulu pak Penyaringin sampah 1 Kalau disini namanya test rack Test rack 1, 2, 3 Oke Ini sudah jalan nih pak? Jalan pak Itu ada CCTV nya Semua ke pantau Oke Ini jalan pak ya? Jalan semua pak Ini pak yang penyaringin sampah yang ini ya? Iya ini penyaringin sampah Sampai simbar ya? Iya Bawahnya sudah ada convire nya Oke Itu convire radar Itu convire naik yang atas pak Yang ada torrentnya Iya Itu yang naik Oh iya teman-teman ini jalan meneran Ini jalan meneran Tuh Tuh Oke 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 Teran Terus mesinnya pak Nah ini pompa pak Pompa kita nyalakan di 40Hz 40Hz Iya Ini kan Tepat dulu 40Hz Dan ada start Di CCTV kelihatan pak Tapi ntar dulu Loading Nah ini 3 5 Oh, tandanya dia kedengeran dari sini, Pak, ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini kan kalau yang ini, ini kan outland ini, Pak, yang di tengahan, nah inlaternya ada video, Pak? Inlaternya gak ada, ya? Enggak ada, Pak. Aduh. Oke, oke, oke. Wah, besar sekali nih. Wah, keren, keren, keren. Biasanya, Pak, pompa ini berfungsi, tiga-tiganya langsung berfungsi atau hanya satu aja, Pak? Kita melihat kondisi air juga, Pak. Oh, kita melihat kondisi air, Pak? Iya, Pak. Ini air dulu, kita melihat dulu, ini turunnya cepat atau lama, Pak? Oke. Kalau lama, kita coba nyalakan pompa dulu, apa, dua pompa dulu. Kalau masih lama lagi, tiga pompa itu pasti cepat, Pak. Masih turun. Nah, ini kan turun. Ini kapasitas tiga puluh ribu BKR, Pak, ya? Empat puluh ribu, Pak, kalau gak salah. Empat puluh ribu? Iya, Pak. Tantangan-tantangan di rumah folder Muara Kamal ini sempat-sempat dalam melaksanakan tugasnya di tempat ini tentang banjirong pastinya, ya? Iya, Pak. Apa, Pak, tantangan-tantangan ini? Tantangannya di sini cuma satu doang, Pak, untuk sampah. Untuk sampah? Iya. Ini kan satu, dua, tiga. Itu kan ada yang namanya tesrek. Tesrek ini sampahnya banyak, Pak. Kadang masuk ke kolakan. Kolakan pompa itu ubahnya pompa. Nah, ini yang bahaya, Pak. Biar bisa bikin pompa trouble, iya. Nah, Pak Alvin. Pak Alvin, dengan upaya pemerintah, Pak, saat ini yang sangat luar biasa, ya? Di bawah pomando SDN DKI Jakarta, ya, khusus di Jakarta, ya, kebinasannya. Nah, Pak, apa yang Bapak mau sampaikan ke masyarakat DKI Jakarta, Pak, untuk penahanan banjir di Jakarta? Yang penting jangan buang sampah sembarangan aja, Pak. Jangan buang sampah di Kalia, ya. Oke. Itu kenapa, Pak? Kalau luang sampah sungai itu akan mengakibatkan apa, Pak? Mengakibatkan semuanya, sih, Pak. Ya, kan? Namanya... Ya, semuanya dah. Dari yang paling kecil, paling gede juga semua, kena semua, Pak. Oke, oke. Dan yang dikatakan Pak Alvin ini benar sekali, teman-teman, bahwa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah kita mau sehebat apapun, ya, fasilitas yang nyaman dan aman yang dibuatkan oleh pemerintah kita, semua itu tidak akan pernah bisa maksimal kalau kitanya sendiri yang masih sering membuang sampah ke sungai. Karena beberapa saat yang harusnya dengan operasi tangkap tangan juga, warga di aliran Kalia Ciliwung dengan enaknya dia membuang sampah setarung ke sungai. Mungkin yang membuang sampah itu berpikir bahwa dia membuang sampah pada saat itu, maka permasalahan persampahan mereka di depan mata mereka bisa beraliri ataupun ikilan kedua arus pada saat itu. Iya, memang penumpang pada saat itu memang kedua arus. Tapi percayalah, sampah tersebut akan tersangkut di suatu tempat. Dan ketika musim kering tiba akan mengejak di tempat tersebut dan akan menjadi sedimentasi. Dan ketika ujian nokal ataupun banjir kiriman ataupun banjirong, maka aliran sungai tersebut demikannya akan berkurang. Dan ketika banjir pada proses noka pemerintah. Padahal kita sendiri yang kurang-kurang menghadapi hubungan kita. Jadi yuk kita bantu pemerintah kita cukup dengan buang sampah pada tempat. Sehingga fasilitas yang mewah ini, fasilitas yang bagus ini bisa kita kawal bersama-sama teman-teman. Bukan hanya dari pihak pemerintah saja. Dan terima kasih, Pak Alvin, atas waktunya. Dan kami berdua minta maaf jika selama penjelasan ini ataupun saya pribadi, kami ada salah-salah kata, salah-salah review. Kami hanya manusia biasa, teman-teman, yang tidak bergerak-gerak salah kepentingan. Dan kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini. Bindarkan kejaran kebencian, bindarkan laki-lakiah, karena semua itu yang akan kita kebelah bangsa ini. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih juga bapak-bapak dan negeri ibu yang sudah pernah tugas. Kita jangan sampai rumah, teman-teman. Jasa-jasa orang-orang terdahulu kita, karena adanya pembangunan saat ini pun pasti ada orang-orang terdahulu atas kebijakannya. Salah satunya orang-orang terdahulu ini. Sehingga kami membaiki kebijakan kita semakin baik. Karena satu bangsa yang besar itu adalah bangsa yang selalu menghargai jasa-jasa orang-orang terdahulu. Itu saja yang bisa kami sampaikan dan kekala. Kami, saya, Pak Alvin, dan Pak Alvin, Pak. Mohon untuk diri dari folder Kamal, Jakarta, Utara, Pak ya? Iya, Pak, Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Indonesia, Maju. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.